Halo guys, Assalamualaikum guys, kembali kembali di Youtube channel Lusia Ausurya Zudraiz Duice, Brevier Roskia, Yazii Indonesia, Kak Cidela, Kak Russo, Spasiba Roskia Oke guys, jadi aku kali ini masih comeback dengan video dari negara Rusia ya, dan masih dengan Russian Army Oke guys, jadi kali ini yang bahkan aku reaction adalah video Rusia Military Capability 2021 Part 3 Below Zero Short Film Nah disini kita akan melihat bagaimana ya aksi dari para Russian Army ini ya Walaupun di suasana musim dingin guys ya, dimana Rusia itu terkenal, memang terkenal dingin banget karena mereka deket banget dengan kutub utara gitu loh guys Dan so, seperti apa guys ya aksi mereka di situasi tersebut ya guys, dimana ini bukan hal yang biasa ya guys Ya karena mungkin bagi mereka itu adalah hal yang biasa karena mereka sudah, apa ya, sudah terbiasa dengan kondisi tersebut ya kan Ternyata di Rusia itu banyak sekali jenis-jenis alat tempurnya ya, misalnya kan guys rudalnya, jadi rudalnya itu banyak banget guys jenisnya ya Jenisnya begitu juga dengan tanknya ya, senjata apinya, seperti misalnya rudal, disini ya ada rudal RS24 years, ada RS28 sarmat, ada lagi RS26 rubes, dan banyak lagi guys ya jenis-jenisnya Dan yang paling sangat matikan itu dan terkenal di seluruh dunia itu yang aku tahu RS28 sarmat atau lebih dikenal dengan satan 2 guys, satan 2 Bayangin aja ya, satu kali ledakannya itu bisa seribu kali lebih dari bom yang ada di Hiroshima Nagasaki Oke luar biasa guys, semoga gak ada yang namanya peran, perang dunia ketiga So, kita langsung aja lihat guys ya, seperti apa, aksi mereka di kondisi Oke guys, kita langsung aja lihat bagaimana aksi mereka di kondisi seperti ini Let's get started Oke, kita langsung aja, let's get started Oke guys Ini loading, oke Tuh Luar biasa ya Ini ruang kontrolnya, dimana disini akan memberikan instruksi gitu guys, memberikan perintah ya kan Kepada para Russian Army yang di lapangan gitu Jadi luar biasa banget ya Di situasi dingin pun mereka mampu gitu loh guys ya Karena memang udah, mereka udah biasa di kondisi ini, jadi Pastinya bagi mereka ya hal biasa gitu kan guys Oke Di rudal Ini kalau gak salah rudal yang R29 guys, MU2 laner Oke Aduh banyak banget ya Apa Tombol-tombolnya Oke Bener-bener ya Bikin merinding guys ya Oke 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 Oke, kita ubah dulu guys Yangpun, 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 parah, parah Oh 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 iya cuy, keren banget Oke, ini banyak banget ya Nombol tombolnya guys Oke, oke guys Oh, ini Banyak banget guys Jenis-jenis rudalnya ya guys Kita akan lihat ya guys Bagaimana ya guys Ledakan dari rudal Gak tau sih Ditunjukin gak disini ya Rudal Starnock Yang begitu Mematikan gitu guys Awww, gila cuy Gila cuy Gila cuy Wow, 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 men gila Gila cuy Oh, wow, wow, wow M shirts Oh Bila Shay Wah ini apa eh kapal sonnya eh kapal tempur juga guys ya gimana juga membawa apa rudal-rudal yang super canggih guys ya oke oke guys ini eh kapal tempurnya yang juga membawa rudal-rudal yang super canggih dan mematikan guys ya jadi pertahanan mereka itu enggak hanya di darat tapi di laut pun juga guys ya oke oke guys ngeri saya ngeri wah ini mereka ngasih instruksi gitu kan guys wilayah mana aja yang musti apa dilalui dan mereka ini juga Rusia ini adalah tentara aktif terbanyak loh guys di dunia gitu ini adalah tentara aktif guys ya Wow gila cuy banyak banget tentaranya tapi emang iya sih dan lebih banyak dari negara Cina padahal negara Cina itu adalah apa ya maksudnya negaranya memiliki penduduk paling banyak paling padat di dunia gitu tapi ini tentara aktifnya guys ya oke oke ini tank-tanknya dan tank-tanknya ini guys aku belum melihat tank-tanknya yang super canggih oh oke ini helikopter yang best banget guys ya oke ini helikopter jet tempur juga guys jadi segala jenis apa untuk peran itu ada di sini semua guys oke ini jet tempur Sukhoi guys yang terkenal luar biasa ya oke aku tahu Sukhoi yang paling pesan ini itu ya yang memiliki jubah magic itu adalah Sukhoi 57 guys tip 57 tapi disini aku melihat yang Sukhoi lima tujuh guys ya oke terus ini tip oke bukan ini guys oke tapi disini nanti kita nggak kasih ada atau enggak guys ya yang apa Sukhoi su57 banyak aja pesawat Sukhoi itu ada banyak banget jenis-jenisnya guys ada yang tipe 30 ada yang tipe su27 ya guys oke ini kalau nggak salah kalau yang warna biru ini adalah ini bener-bener ya crazy pilot Rusia itu best banget nah ini guys nah ini ini yang su2.57 dimana ini jet tempur tercepat guys bisa berapa kilometer gitu per detik bahagian aja guys ya sangking cepetnya dan jet su57 ini yang mampu membawa rudal supersonic jadi nggak dari rudalnya lurus aja yang langsung dijatuhin ke bawah pun aduh canggih banget guys ya dan mereka juga punya yang jet tempurnya itu anti rudal guys bilang kasih oke ah ini eh aku lupa ini kapalnya 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 jenis apa guys jadi kapalnya ini juga banyak banget jenisnya guys oke nah ini guys ini tank yang tipe B-14 ah bukan-bukan guys ini yang supersonic ini baru guys ini tank T14 yang mana dapat meluncurkan peluru itu 10 peluru per detik guys bayangin gak kacau guys oke dan ini yang paling tank yang paling mematikan juga guys di dunia amazing ini masih dengan rudal juga guys oke nah ini aku belum tau guys ya informasi yang ini ini rudal yang tipe berapa jenisnya guys ya jadi mereka tuh banyak banget guys tipe-tipenya guys jenis-jenis dari rudal mereka oke ini drone mereka guys hampir sama kayak spy juga guys jadi dengan drone ini juga bisa tau gitu titik koordinat tuh kayak gitu jadi titik mana yang mau di apa yang mau dihancurkan atau yang jadi target gitu guys wow oke oke guys Mereka itu punya Multipungsi yang berbeda-beda Guys Oke Punya kelebihan yang berbeda-beda Karena memang Rusia ini memiliki wilayah yang begitu luas guys ya Dan memang Rusia sendiri sih negara Yang memiliki wilayah luas Terluas Di dunia hampir berapa persen gitu guys 70% kalau gak salah guys Dibanding dengan negara lainnya Gitu Oke Jadi lebih memudahkan mereka untuk Apa Training gitu Memudahkan untuk Ketua tentaranya melakukan training Uji temui Gitu Wow Ini tuh Lebih seru guys Daripada nonton game guys Okay Okay Oh wow Luar biasa banget guys ya. Bayangin guys di situasi yang dingin gitu kan guys. Bill zero tapi mereka mampu gitu. Sampai jumpa. wow memang banana national Penalisis memereka itu luar biasa banget, Asia. Wow. It's amazing. Padahal itu saljunya tebal banget loh, guys. Dan bayangin aja ya, guys. Gue megang es aja udah beberapa baru semenit aja udah kering banget nih tangan. Apalagi mereka di situasi tersebut gitu, guys. Dan menurut aku, tentaranya bener-bener luar biasa banget gitu, guys. Dan, wah, ini bisa lah ya, guys. Mungkin tentara kita bakalan ke sini untuk mencoba di situasi seperti ini. Tapi emang, kalau digabungin pasti keren banget nih, guys. Tentara Indonesia bergabung sama Russian Army. Oke. Oh, gila-gila-gila. Wah, keren banget. Sigap cekatan ya. Tuh. 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 Uh. Tuh. Oke. Keren banget. Ini lebih true dari nonton PUBG, guys. Kayaknya gue berasa banget nih nonton PUBG, guys, di sini. Tembakannya tuh seru banget, cuy. Aksi mereka tuh keren banget. Uh, gila-tuh. oke guys mereka memang sudah ada wilayahnya untuk tempur gitu kan guys ya benar-benar sudah ada tempat untuk apa base camp untuk ini training oke guys nah itulah guys bagaimana aksi ya di medan yang begitu dingin banget tapi mereka luar biasa ya mampu mengatasi hal di kondisi tersebut itu benar-benar best banget loh guys apalagi melihat salju di wilayah itu kan tebal banget guys dan aku salut banget mereka bisa mampu gitu bertahan di kondisi tersebut itu benar-benar luar biasa gitu guys dan so gimana menurut kalian guys disini aku gak ngelihatin ini guys yang apa rudal satan ya yang mana itu ledakannya begitu luar biasa guys ya dan so mungkin next time aku akan bikin reactionnya oke guys mungkin sampai disini dulu ya untuk video reaction aku ya video Rusia Military Capability 2021 Part 3 di Luziro nah kira-kira video apalagi yang bakal aku reaction mungkin kalian ada request silahkan komen aja terima kasih guys sampai disini dulu bye